Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Apa kalian termasuk pembaca yang sulit sekali membagi waktu antara kerja, sekolah, atau kesibukan rumah dengan kegiatan membaca kalian, sama seperti aku? Di video kali ini aku mau berbagi tips-tips cara membagi waktu untuk membaca buku di sela-sela kesibukan kalian versiku. Tonton videonya sampai selesai ya. Segmen kali ini adalah bugis tips yang cukup lama aku udah lama gak bikin gitu kan ya dan topik yang aku bahas kali ini adalah gimana cara membagi waktu untuk membaca buku di sela-sela kesibukan kita. Aku membaginya menjadi 4 tips yang biasanya aku pakai. Tips nomor 1 yaitu adalah cari celah kosong dimana saat kalian benar-benar gak melakukan apapun. Celah kosong ini mungkin gak kalian sadari dan kalau diakumulasikan, itu jumlahnya bisa kalian gunakan untuk membaca 1 chapter sebuah buku. Celah kosong itu misalnya 10 menit sebelum tidur, saat perjalanan di kendaraan umum, saat menunggu antrian panjang, ataupun celah kosong lainnya yang mungkin kalian gak sadari pernah lakukan yang durasinya mungkin sekitar 10-15 menitan. Meski waktunya pendek, 10-20 menit aja, tapi kalau kalian rutin melakukannya setiap hari atau bahkan dalam sehari itu ada beberapa kali gitu ya. Aku jamin kalian itu pasti bahkan bisa menghabiskan 1 chapter dari buku. Dengan catatan, 1 chapter bukunya itu ya gak terlalu panjang-panjang banget loh ya. Yang normal, yang standar lah ya. Misalnya kayak 10 lembar. Tips ini bisa dikalian lakukan dengan cara membawa buku kalian yang sedang kalian baca kemanapun. Bisa bentuk buku fisiknya atau kalian bisa juga membawa versi digitalnya. Misalnya kalian berlangganan Gramedia Digital. Nah, kalian punya buku fisiknya, kemudian saat pergi kalian membaca versi digitalnya di Gramedia Digital. Contoh aja seperti itu. Atau mungkin kalian mau pakai aplikasi baca lainnya, misalnya Ipusnas, Rakata, atau Kindle, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku jujur sering melakukan tips yang membaca 10-20 menit sebelum tidur. Maksimal sih biasanya itu aku 1 jam lah ya. Itu kalau misalnya bukunya itu kayak slow pace banget gitu. Tapi kalau misalnya bukunya itu sangat page partner banget, bisa-bisa kadang itu kebablasan sampai jam 1 pagi biasanya. Karena memang aku mendapatkan waktu ketenangan itu benar-benar malam saat sebelum tidur gitu. Jadi benar-benar suasananya mendukung, sunyi, dan aku bisa membacanya secara tenang dan konsentrasi. Karena aku orangnya itu jujur sangat gampang terdistraksi gitu kan ya. Dengan HP dan yang lain-lain gitu. Jadi aku butuh yang waktu tenangnya itu saat malam hari. Tips nomor 2, yaitu ikut kegiatan baca barengan dari klub buku. Kegiatan baca barengannya yang diadakan klub buku ini kalian bisa bebas ya. Mau ikut yang versi luar negeri, versi yang dalam negeri, juga banyak, juga ada gitu loh. Dan dengan berbagai tema dan prom tertentu yang bisa kalian sesuaikan sesuai bacaan kalian dan genre kesukaan kalian gitu. Kalau yang sering mengadakan kegiatan baca barengan di Indonesia, itu ada Bukis Indonesia, terus ada juga Cosi Corner Bandung, atau ada Matty Book Club, klub bukunya Sherry dari The Consci Library. Atau juga bisa Sofa Literasinya Kaaya. Kayaknya banyak yang kalian yang ikut Sofa Literasi ya. Kalau Kaaya kan lebih ke buku-buku genre misteri gitu ya, misteri thriller gitu. Nah, kalian bisa sesuaikan aja pilih mana kegiatan membaca barengan yang sesuai dengan kalian. Dan biasanya mereka itu ada jangka-jangka waktu tertentu. Misalnya kayak kalian harus membaca selama periode tertentu dan mengupdate-nya. Nah, dengan adanya tengkat waktu atau deadline seperti itu, itu akan otomatis membuat kalian bersemangat karena ada teman juga yang menemani kalian membaca buku yang sama misalnya ya. Itu juga kalian kan juga diwajibkan untuk mengupdate. Nah, kegiatan mengupdate itu kan kalian harus tahu dulu gitu. Kalian harus baca sampai beberapa halaman progresnya supaya bisa menginfuhkan update kalian gitu. Nah, itu pasti secara tidak langsung akan membuat kalian semakin rajin membaca dan mencari celah-celah waktu. Biasanya di akhir acara itu biasanya bakal ada diskusi barengnya juga. Nah, itu kayak goals-nya lah ya. Goals-nya ketika semua selesai membaca. Kalian bisa menumpahkan semua tentang bacaan yang sedang kalian baca itu. Kalau aku lihat dari beberapa teman buksetagramku gitu ya, mereka mengaku lebih suka kegiatan baca barengan gitu karena merasa ada temannya gitu. Jadi, mereka lebih bersemangat dan nggak menunda-nunda membaca buku dari TBR mereka gitu. Meskipun sebenarnya itu kelihatannya mereka itu nggak ada waktu. Tapi ketika mereka ikut baca barengan, mereka merasa ada temannya dan berusaha mencari waktu yang ada untuk membaca buku itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan buku-bukunya. Tips nomor tiga tentu aja hindari smartphone atau gadget kalian selama membaca. Kecuali kalau kalian membacanya versi menggunakan e-book reader ya kayak Kindle kayak gitu atau Onyx Books kayak gitu-gitu. Karena sadar atau nggak kita itu bisa dibilang kayak hampir 24 jam itu selalu berpegang pada gadget kita gitu. Dan mau itu mau bales chat, mau scroll sosial media, maupun nonton Youtube dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kalian sudah menetapkan waktu tertentu tersebut untuk membaca buku, jauhkan gadget kalian, jauhkan segala jenis apa, handphone, tablet, dan lainnya itu dan fokus untuk membaca. Aku personal itu orang yang gampang terdistraksi kan. Jadi, saat membaca itu kalau misalnya ada handphone di dekatku, aku pasti otomatis ngelirik dan mengambil untuk ngecek apa ada notif yang masuk dan sebagainya. Dan itu bikin proses membacaku jadi lambat. Oleh karena itu tiap kali aku baca, aku selalu kayak menyembuhikan HP ku ini entah di meja dan aku bacanya di kasur gitu kan jadi jauh, jadi meger gitu kan nggak bakal aku sentuh kayak gitu. Atau bahkan ditaruh di bawahnya bantal dan sebagainya. Atau secara kalian yang jelas jauhkan gadget selama kalian membaca. Jadinya supaya kalian bisa membaca dengan tenang dan tanpa terdistraksi. Tips nomor 4 yaitu adalah membuat jadwal membaca harian. Tips nomor 4 ini agak sedikit berbeda daripada tips yang nomor 1 tadi. Kalau tips nomor 1 tadi kan kalian mencari celah-celah waktu ya yang ada di keseharian kalian. Nah, kalau yang nomor 4 ini adalah kalian memang dengan sengaja menjadwalkan menjadwalkan kegiatan membaca kalian. Misalnya 30 menit setiap hari rebuh misalnya seperti itu. Atau misalnya 2 jam atau 1 jam saat Sabtu pagi misalnya kayak gitu. Atau 30 menit saat baru bangun pagi seperti itu. Dan bisa jadwalnya misalnya 3-4 kali seminggu kayak gitu. Kalau kayak untuk membaca slow reader kayak aku itu aku biasanya cari celah waktu kosong dan rutin. Tiap ada waktu langsung melakukan. Tiap ada waktu kosong langsung membaca. Meskipun cuma dapat 2 lembar, 2 halaman dan itu cukup berhasil. Pasti besoknya aku merasa penasaran kayaknya semalam aku baca dan kayaknya aku ketinggalan di part ini aku mau baca lagi. Itu kayak tanpa sadar pasti akan kalian merasa seperti itu. Dan catatan penting juga kalau sekiranya memang kalian sudah mengusahakan tapi tetap tidak bisa maksudnya tetap tidak ada kesempatan untuk membaca jangan memaksakan diri kalian karena takutnya kalau seperti itu jatuhnya malah kalian gak enjoy dan stress dan bisa berujung reading slum. Duh, jangan sampai. Nah, itu dia tadi sedikit tips-tips dari aku untuk kalian membagi waktu membaca di tengah kesibukan kalian. Tentu aja tips-tips tersebut itu gak harus kalian lakukan semua. Kalian bisa mencontoh kira-kira mana yang cocok dengan kalian. Kalau kalian misalnya punya tips-tips lain yang bisa kalian bagikan ke teman-teman membaca lainnya kasih komentar di bawah juga ya. Kalau kalian mencari bukit-tips lainnya aku sudah pernah membuat bukit-tips lainnya di video yang ini dan ini kalian bisa cek sendiri ya. Jangan lupa untuk klik like dan jika subscribe I'll see you next time thanks for watching and bye-bye. bye-bye.